Saudara pengembang perumahan Glory Tanjung Riau menghentikan proses pembangunan ruko yang lahannya berbatasan dengan SMA Negeri 24 Batam. Penghentian tersebut imbas dari surat yang dilayangkan Kepala Sekolah SMA Negeri 24 terkait permasalahan lahan. Pengembangan perumahan Glory Tanjung Riau yang terletak di RT 04 RW 04 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sukbang terpaksa menghentikan sementara pembangunan beberapa unit ruko di sana. Saat proses pembangunan mereka mendapat surat permohonan penundaan pembangunan dari SMA Negeri 24 Batam. Dalam surat tersebut pihak sekolah mengklaim jika sebagian lahan yang akan dibangun ruko oleh pengembang merupakan milik sekolah. Menyikah pihak tersebut bagian pengukur lahan perumahan Glory Tanjung Riau Andri telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk dilakukan pengukuran ulang terkait tapal batas yang dipersoalkan oleh pihak sekolah. Pihak pengembangan menyakini jika dilihat dari PL yang dikeluarkan oleh BP Batam, mereka tidak sedikitpun mengambil lahan milik SMA Negeri 24. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pengembang perumahan Glory Tanjung Riau akan meminta BP Batam dan Badan Pertahanahan Nasional untuk melakukan mediasi dengan pihak sekolah serta melakukan pengukuran ulang jika diperlukan. Masalah ini karena kita kedua belakang kan sudah dipatau sama BP. BP ya? Masalah ini di silapang sekarang, dengan kita, pengukuran kita pun masih satu garis. Kita juga mengatakan permasalahan yang dimana gitu ya? Masalahnya ada masalah, saya tidak tahu. Masalah sekarang pihak sekolah di dalam kita, kasarnya apa kita tidak tahu. Oke, langkah selanjutnya dari kita apa Pak? Ya kalau memang mau diukur ulang ya harus dari BP. Cuman kalau hasilnya apa nanti kita tengok. Kalau memang ada perbedaan dari yang selama, ya mungkin overlock atau apa, mungkin dari BP kita keberadaan juga kan. Karena yang dulunya mengukur, orang BP juga. Karena memang sekarang orang BP turun lagi, kalau ada perbedaan hasil yang pertama dengan kedua ini, mungkin ada sanggah juga dari BP. Hingga berita ini disusun pihak SMA Negeri 24 Batam belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan lahan yang berbatasan dengan perumahan keluar di Tanjung Riau ini. Fedino melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!